Halo Sobat Kreatif, berjumpa lagi dengan channelnya KTB Kreatif tanpa batas ya teman-temannya, jadi di video kali ini saya akan berbagi lagi cara menambah daya ya teman-temannya supaya listrik daya 450 bisa kuat untuk menghidupkan pasah dan mesin yang lain caranya seperti ini teman-teman ya, jadi yang kita butuhkan ya 3 macam ini start contact dan 1 unit NCP langsung saja kita bongkar teman-teman ya kita pasang dulu untuk kabelnya buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa dukungannya dengan like comment dan subscribe ya teman-teman ya selanjutnya setelah terbuka seperti ini, tinggal kita kendorkan baut-bautnya teman-teman ya, ini adalah rumah untuk kabelnya ya kita kendorkan dulu supaya kabelnya itu bisa masuk teman-teman ya setelah itu kita masukkan kabelnya seperti ini, saya yakin teman-teman di rumah sudah tahu ya kalau soal pasang memasang seperti ini selanjutnya kita tutup kembali ya teman-teman ya nah kita pasang kembali jangan lupa dibaut ya teman-teman ya supaya kuat dan aman tentunya ya baiklah teman-teman setelah jadi seperti ini teman-teman ya nah ini sudah selesai nah langkah selanjutnya tinggal kita pasang NCP di bagian tengah-tengah seperti ini teman-teman ya di tengah atau di ujung ini yang paling datang ya di tengah-tengah tentunya teman-teman ya namun ini akan saya pasang bagian sini saja kita potong seperti ini, kemudian kita buka dulu kabelnya ya dengan cara kita panasi ataupun menggunakan benda yang lain ya, yang penting kabelnya ini terbuka ya nah setelah itu kita masukkan di bagian yang sebelah ya teman-teman ya seperti ini ini tujuannya nanti fungsinya adalah untuk menambah daya listrik yang dayanya kecil teman-teman ya nah biasanya kalau dayanya kecil itu buat menghidupin pasah burst dan mesin lain-lain itu tidak kuat ya dia akan anjilok ya nah seperti ini caranya kita akalin supaya nanti listriknya kuat teman-teman ya nah jadinya seperti ini teman-teman ya ya ini sudah selesai tinggal nanti kita cek ya teman-teman ya apakah berhasil baiklah teman-teman langsung saja akan saya uji coba ya teman-teman ya apakah ini bisa berhasil dengan lancar mari langsung saja kita tes dengan menyalakan mesin serut teman-teman ya karena disini listriknya kebetulan itu cuma 450 daya ya teman-teman ya biasanya itu pasang jeglek ya anjilok nggak kuat nah sekarang kita coba seperti ini teman-teman ya jadi ini sudah berhasil ya listriknya tidak anjilok lagi kemarin itu saya pasang pintu disini ya listriknya itu anjilok dan sekarang setelah saya tambah seperti ini akhirnya aman ya teman-teman ya baiklah teman-teman cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukungannya like comment dan subscribe terima kasih banyak sekali lagi semoga kalian dilancarkan resekinya dan diberikan kesehatan selalu terima kasih untuk semuanya terima kasih dukungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh